bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ade-ade semuanya coba jargonnya gimana yal-yal ya Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahuakbar oke apa kabar ade-ade semuanya Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahuakbar Allahuakbar Masya Allah Allah Semoga ade-adek di rumah tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan juga Allah mudahkan semua tugas sekolahnya semua urusannya untuk para bunda dan ayah dan juga Allah berkahi ilmunya ya amin Allahumma amin oke jadi kita mau ngapain nih hari ini Masya Allah nah kita mau ngebahas terkait tantangan tantangan pertama ya ini udah teteh sampaikan pekan lalu dan teteh ulang lagi biar mungkin ada yang belum paham gitu bagaimana caranya melakukan tantangan atau challenge of the week tersebut gitu ya nah ini sebenernya kan PDF ya tapi kita coba convert into a PowerPoint namun jadi kayak si fontnya agak kurang pas gitu ya nggak apa-apa oke jadi menemukan teman baru itu tema kita untuk teman ini ya nah apa ya yang akan kita pelajari di teman pertama ini atau dalam jurnal ini oke nah belajar apa ya untuk minggu ini kita akan mentadaburi surat al-hujrat ayat 13 ya kita akan menjelajahi surat ini atau ayat ini yang berbunyi disitu sebentar nah disini hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling mertaqwa di antara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal nah jadi apa sih hikmah atau ketika kita mentadaburi ayat ini ya ayat 13 al-hujrat ini di Allah tuh menciptakan kita tuh berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar apa supaya kita saling kenal mengenal gitu ya saling silaturahim atau ya saling apa namanya menjalin upuah kayak gitu jadi berbeda suku dan berbeda bangsa gitu ya berbeda daerah berbeda negara nah lalu apa sih yang harus adik-adik lakukan yang pertama adalah memilih adik-adik perlu memilih salah satu orang di kelas adik-adik dan selama ini jarang adik-adik ajak bicara nah ini bisa di kelas ataupun di sekolah mau itu mondok mau itu di sekolah SD ataupun mungkin di kelompok kita gitu ya di kelompok 035 ini kayak gitu nah adik-adik bisa memulai percakapannya gitu ajak bicara lalu habis itu nomor dua ya mulai melalui pembicaraan dengan teman tersebut boleh melalui media apapun mau itu offline mau itu online-online via WhatsApp ya Zoom Google Meet online siapa tahu apa teman dekat atau basur ring gitu ya lalu nomor tiga yang harus itu udah udah lakukan lah tanya kesamaan gitu ya temukan lima kesamaan antara adik-adik mau itu tentang makanan mau itu tentang surat mungkin ya surat favorit yang kesamaan yang sama kayak gitu mau itu warna mau itu ah apa aja pokoknya bebas pokoknya banyak banget ya tanya ada nggak sih kesamaan diantara teman adik-adik itu gitu ya yang adik-adik ajak bicara lalu yang keempat adalah berusaha terus kita harus terus berikhtiar kita pantang menyerah ada-ada boleh menghubungi lebih dari satu orang kalau misalnya respon atau slot respon atau mungkin menolak untuk tidak diajak bicara atau tidak menemukan kesamaan kita nggak tahu nah itu harus dicoba lagi gitu ya sampai ada yang mendapatkan temannya bersedia merespon nah setelah itu setelah adik-adik sudah menemukan satu orang tersebut dan menemukan lima kesamaan lalu apa yang harus adik-adik lakukan nah setelah selesai ceritakanlah hal-hal di bawah ini yang pertama mudah atau sulitkah memulai pembicaraan dengan teman tersebut jadi ketika memulai percakapan itu apakah adik-adik merasa ragu takut atau malah senang excited bahagia gitu wah aku udah lama nih nggak ketemu sama si A atau ngomong sama si A aku mau coba ngomong lagi sama dia nah apa sih yang adik-adik rasa terkemudah atau sulit lalu yang kedua apa hal menariknya adik-adik temukan tentang teman tersebut jadi yang menarik dalam teman itu apa gitu atau misalnya pengalaman saat itu tuh gimana coba cerita aja terserah pokoknya cerita aja ya yang penting terus yang ketiga apakah ada yang menolak saat dia ngobrol bagaimana cara adik mengatasi penolakan tersebut jadi ketika waktu ada yang coba bicara tuh ya maksudnya sama A kan ada beberapa teman mungkin yang dicoba terus ada tuh yang menolak gitu ah nggak mau saya nggak mau bicara sama kamu ya gitu atau misalnya emang nggak ketemu kesamaan atau yang jelas kayak menolak itu nah itu bagaimana adik-adik mengatasi situasi tersebut atau penolakan tersebut apakah adik-adik langsung jadi ngerasa sedih gitu ngerasa nyinder atau ngerasa apa namanya iya kenapa ya dia nggak mau bicara sama aku gitu ya maka malah ada-ada ngerasa oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu apa-apa apa namanya mungkin dia lagi sibuk gitu atau mungkin dia nggak enak badan atau mungkin dia lagi pengen nyari teman main lain yang kayak gitu yang jelas apa namanya gimana kalau misalnya pun ada penolakan itu gimana ceritanya ketiga cerita ini ada-ada bisa lewat yang paling gampang sih ya kalau kata-kata sih bikin video gitu ada-ada ceritain semua dari awal sampai akhir itu gimana tapi kalau misalnya video itu keberatan ada-ada bisa tulis misalnya mau nulis atau misalnya mau apa bikin ya itu di Word juga di Microsoft Word gitu ya terserah yang penting nanti dilaporin gitu ketat nanti dikirim via capri oke nah terus yang terakhir nah apa pelajaran tantangan hari ini ya maksud itu yang bisa adik-adik ambil dari hal-hal tersebut itu apa gitu pelajaran apa atau hikmah apa yang bisa adik-adik ambil dari tantangan atau challenge ini yang pertama aktivitas tadi bertujuan mengajak adik-adik percaya diri ya dalam melakukan interaksi jadi kita bisa percaya diri kita bisa oke aku bisa kayak gitu ya percaya diri habis itu yang kedua banyak pahala dari menyambung silaturahmi kan kita diminta untuk berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal kayak gitu ya untuk saling menyambung silaturahmi lalu kemampuan menjalin relasi penting karena kemampuan menjalin relasi penting karena bisa membantu kita memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri nah kan kita kalau misalnya membangun ukuah baru gitu ya itu juga sama halnya kayak kita kayak dapat bantuan juga dari orang lain gitu ya karena gak mungkin ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan sendiri makanya untuk saling melengkapi lalu yang ketiga kemampuan berrelasi juga membuka kesempatan bagi kita menolong orang lain dengan kemampuan kita yaitu balik lagi tadi ya poin kedua untuk saling melengkapi mungkin ada kekurangan dari dia yang kita tidak yang kita bisa isi gitu atau kekurangan kita yang dia bisa isi jadi saling melengkapi saling menolong saling menjaga ukuah kayak gitu ya perkemanan itu dan yang keempat sesuai dengan makna dari suat akhujurat ayat 13 aw subhanahu wa ta'ala minta kita untuk memperluas agar dapat menjadi agar dapat menjadi manfaat untuk sebanyak mungkin orang sesuai dengan pesan Rasulullah SAW menjadi sebaik-baiknya manusia karena sebaik-baiknya manusia adalah ia yang paling bermanfaat bagi orang sekitarnya oke mungkin itu aja cukup sekian dari teteh penjelasan terkait tantangan tersebut semoga bermanfaat dan juga mudah dijalankannya insya Allah ini tantangannya enggak sulit malah mudah dan bisa menjadi salah satu apa ya kesempatan untuk silaturahim lagi sama orang lain atau menjalankan kuah lagi atau menambah relasi menambah pertemanan dan pahala tentunya oke mungkin itu aja dilihatnya kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung aja dan butuh apapun itu bisa juga ditanyakan oke terima kasih banyak bye bye Assalamualaikum 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 Wabarakatuh oke Assalamualaikum bagaimana terima kasih terima kasih